Pendekar Kembar Jelit 19. Melihat Nona itu berduduk tenang di situ seperti orang biasa, kelakuannya yang tidak waras tujuh hari yang lalu kini sudah hilang dengan gerang ia lantas mendekat dan menegulnya, Hoai Soan, masih kenal pada kubiji matukan Hoai Soan yang jeli itu tidak bergerak sedikit pun meski jelas dua orang telah masuk ke situ, panggilan Yewi Uga tidak mendapat reaksi sama sekali. Yewi melangkah ke depan si Nona, dengan suara memilukan ia tanya pula, Hoai Soan masih kenal padaku tidak kan Hoai Soan tetap diam saja, mendadak ia berbangkit dan lewat di samping Yewi, langsung menuju ke arah tabir. Mengira si Nona tidak mau menggubrisnya, Yewi bertanya pula, apakah toakumu baik-baik saja setiba di samping tabir, Hoai Soan berjalan balik. Dengan girang Yewi menegur lagi, setelah berpisah dahulu, sudah hampir dua tahun kita tidak berjumpa, tapi setelah berada di depan pembaringan, kembalikan Hoai Soan berjalan ke arah tabir lagi dan begitulah ia mondar-mandir belasan kali, lalu berduduk di tepi pembaringan dan tidak berucap sekatapun Yewi memandangin Nona itu dengan terkesima, keadaan kan Hoai Soan ibaratnya mayat hidup. Wajahnya tiada menampilkan perasaan apapun, tanpa terasa timbul perasaan ngeri dalam hati Yewi. Ia coba memandang Yok Ong, ya. Tabib sakti itu tersenyum getir, katanya. Pada hari pertama juga sudah kusmiuhkan sakit gilanya, tapi selama enam hari kemudian, kecuali makan dan tidur, terus-menerus dia cuma berjalan mondar-mandir begini, betapapun ditanya tetap tidak menjawab, Apakah dia sengaja tidak mau bicara? Tanya Yewi. Yok Ong yang menggeleng, katanya, selama tujuh hari kurenungkan penyakitnya, akhirnya dapat ku tarik suatu kesimpulan yakni, hakikatnya dia tidak dapat bicara, mengapa tidak dapat bicara? Yewi menegas dengan khawatir. Dia tidak punya hati, dengan sendirinya tidak dapat bicara, ujar Yok Ong, ya. Yewi menggeleng-geleng kepala, ucapnya, dia tampak sehat-sehat saja, kenapa tidak punya hati? Mana Ciam pun bergurau dengan serius Yok Ong, ya berkata, penyakit gila tidak sukar disembuhkan, tapi dia selain gila juga kehilangan hati, meski sakit gilanya sudah sembuh, Tapi hati yang hilang belum lagi diketemukan kembali, sampai di sini, diam-diam Yewi merasa geli, tapi dilihatnya Yok Ong ya bicara dengan sungguh-sungguh dan kering, ia tidak berani tertawa Pikirnya, masakah di dunia ini ada orang mencari hati segala tapi Yok Ong ya telah bicara terus, selama tujuh hari tak dapat ku selami sebab musababnya dia tidak mau bicara, Akhirnya teringat pada seorang barulah ku sadari duduknya perkara orang itu mehir semacam ilmu sihir yang disebut Mosimgan, Meta Iblis. Cuma orang itu sudah lama meninggalkan dunia Kang Ong, makanya tidak kuingat padanya. Bila ku sebutkan orang ini pasti juga kau tahu, apakah kau masih ingat orang-orang yang mengerumengi adik perempuanmu tempoh hari sama menyebut Sitsimli padanya ya, karena sepanjang jalan Hawaii Soan terus-menerus berteriak, di mana hatiku, makanya orang menyebutnya Sitsimli, kata Yewi. Dan tahukahkah sebab apa dia omong begitu ucapan orang gila tentu juga aneh dan lucu, mana ada orang yang benar-benar kehilangan hati, orang yang kehilangan hati mana bisa hidup dengan sikap misterius Yok Ong ya berkata, tapi barang siapa pernah dipandang oleh Mosimgan, orang itu akan merasa seperti benar-benar kehilangan hati. Pada waktu menggunakan ilmunya Mosimgan akan berkata kepada korbannya, kau telah kehilangan hati tiba-tiba Yewi teringat kepada Goan Si Hengte, kedua saudara Si Goan yang mahir ilmu gaib itu, pada waktu mereka melancarkan ilmu sihirnya juga berkata kepadanya, kau sudah lelah, kau perlu tidur. Sehabis berucap begitu dirinya benar-benar merasa kantuk dan ingin tidur sepuasnya jangankan Hoai Soan juga terkena ilmu sihir semacam ini. Apakah Mosimgan itu sama seperti apa yang disebut Jui Bin Sud? Apakah orang yang Chiampua maksudkan adalah sepasang kakek tinggi kurus yang berbentuk serupa dan terkenal sebagai kedua Goan bersaudara? Demikian Yewi lantas bertanya, Yewi menggeleng, katanya, Mosimgan jauh lebih hebat daripada Jui Bin Sud yang kau sebut, apabila adikmu cuma terkena Jui Bin Sud, tentu sejak mula dapat kusmiuh kun dia, kini Yewi percaya kepada setiap keterangan Yewi, ya, ia menjadi cemas, katanya, wah, lantas bagaimana baiknya? Hoai Soan tidak boleh hidup tanpa hati apakah dia benar-benar adik perempuanmu tanya Yok Ong, ya, bukan, dia adalah putri Tiantihu, namanya kan Hoai Soan, jawab Yewi. Tapi kuanggap dia sebagai adik sendiri, maka Mohon Chiampua suka berusaha menyelamatkan dia. Yook Ong, ya, menghela nafas, katanya, orang sama menyebut diriku sebagai Senji Uji Lei, semua orang mengira aku dapat menyembuhkan penyakit apapun, padahal di dunia ini banyak sekali penyakit yang aneh, mana bisa ku sembuhkan seluruhnya, ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, ku kenalkan Yok Ong, titik ah, bagus sekali, seru Yewi, Hoai Soan adalah cucukan Yok Ong, mengingat leluhurnya yang Chiampua kenal sudilah engkau menolong dia, kalau bisa menyembuhkan dia masa tidak ku lakukan, ujar Yok Ong, ya, dengan kurang senang. Tiba-tiba teringat olehnya penyakit Yewi yang juga pernah ditolaknya sekalipun dirinya mampu mengobatinya, pantas kalau anak muda itu meragukan jawabannya, maka air mukanya berubah tenang kembali dan berkata, racun yang mengeram dalam tubuhmu itu tidak dapat kupunahkan karena aku pernah bersumpah takkan mengobatinya, kalau tidak, tentu sekaligus sudah ku sembuhkan dirimu. Tapi mengenai penyakitkan Hoai Soan yang kehilangan hati ini memang benar-benar tak dapat ku sembuhkan Yewi menoleh dan melihatkan Hoai Soan masih duduk di tepi pembaringan, sebenarnya nona itu sangat lincah dan menyenangkan, tapi sekarang seperti anak gendeng, pedih rasa hati Yewi, katanya, apakah harus dibiarkan ini, untuk melepaskan ikatan diperlukan bantuan orang yang mengikat. Aha, benar, tukas Yewi. Akan ku cari Goan Si Heng Teh untuk menghilangkan penyakit Hoai Soan ini, tidak ada gunanya, ujar Yok Ong Ya sambil menggeleng, dengan kemampuan Goan Si Heng Teh masih belum sanggup memunahkan Mosim Gan, sesungguhnya siapakah orang yang melakukan ilmu sihir ini tanya Yewi. Dia tidak punya nama, ku ingat orang menyebut dia sebagai Sem Gan Si Yusu, si cendek ya cakap bermata tiga, tutur Yok Ong Ya. Konon dia pernah menerima dua murid anak kembar, bisa jadi mereka ialah Goan Si Heng Teh yang kau katakan itu untuk menyembuhkan penyakit nona kan harus kau cari dia sendiri barulah ada harapan, setelah menemukan dia, kira bagaimana baru dapat menyembuhkan penyakit kehilangan hati Hoai Soan ini asalkan Sem Gan Si Yusu menggunakan ilmu sihirnya lagi dan bicara kepada nona kan bahwa hatimu sudah diketemukan kembali, hatimu sudah berada lagi dalam tubuhmu, lalu nona kan akan melupakan pernyataan di mana hatiku yang selalu terpikir itu, dan penyakitnya segera akan hilang serta pulih seperti sedia kala, kecuali itu apakah tiada jalan lain tanya Yewi. Mo In Gan adalah ilmu pembetul sukma paling jahat di dunia ini, hakikatnya sukar disembuhkan dengan pengobatan biasa, harus disembuhkan oleh orang yang juga mahir Mo Sim Gan dan tiada jalan lain, Yewi menghela nafas menyesal, katanya, dan maukah Sem Gan Si Yusu menolongnya begitu saja ada satu akal yang dapat membuat dia pasti menolongnya, kata Yok Ong, ya. Akal apa tanya Yewi? Sem Gan Si Yusu itu terkenal keranjingan ilmu silat, asalkan kau wajarkan semacam kungfu padanya, maka dia pasti akan menolongkan Ho Ai So An jika demikian, sekarang juga ku pergi mencari Sem Gan Si Yusu. Habis berkata, Yewi terus mendekatikan Ho Ai So An dan memegang tangannya, nona itu tidak melawan, dengan penurut ia berdiri Yewi belum lagi putus asa, ia coba tanya pula, Ho Ai So An, kau kenal aku tidak kan Ho Ai So An? dan hanya memandang kaku ke depan tanpa berkedip dan tidak bersuara, air mukanya seperti patung, sedikit pun tidak memperlihatkan sesuatu emosi. Yewi menghela nafas panjang, ucapnya, dunia seluas ini, kemana dapat ku temukan Sem Gan Si Yusu asalkan kau temukan Go An Si Heng Teh, ku kira dapat juga menemukan Sem Gan Si Yusu, ujar Yok Ong, ya. Ciam Pual, tanya Yewi pula, umurku dapat bertahan berapa lama lagi dalam waktu setengah tahun masih tertolong jika dapat kau peroleh obat penawarnya, dan kalau dalam setengah tahun tidak ada obat penawar dengan muram Yok Ong, ya menjawab, tak kalah mana bila racun mulai bekerja lagi, maka serangannya tambah ganas dan sukar dibendung lagi jadi tiada harapan buat hidup lagi. Yewi menegas dengan tersenyum getir, Yok Ong ya diam saja tanpa bersuara. Untuk sejenak Yewi merasa bingung, lalu ia gandeng tangankan Ho Ai So An dan diajak keluar, setiba di samping tabir, ia menoleh dan bertanya pula, dalam waktu setengah tahun apabila Wampu tidak berhasil menemukan Sem Gan Si Yusu, Wampu akan minta bantuan orang lain untuk mengantar pulang Ho Ai So An ke sini, tak kalah mana ku harap Ciam Pua Suka membawanya untuk berusaha lagi mencari Sem Gan Si Yusu, entah Ciam Pua Suka menerima tidak permintaanku ini jelek-jelek aku adalah kenalan kakeknya, urusan ini pasti akan ku kerjakan dengan selisanya, ucap Yok Ong, ya. Jika demikian, legalah hatiku, kata Yewi selagi dia hendak melangkah pergi, mendadak Yok Ong ya berseru, tunggu sebentar, ia memburu maju dan mengeluarkan sejilid buku berkulit kuning dan diberikan kepada Yewi, katanya, kitab ini boleh kau bawa, Yewi menerimanya, terlihat sampul buku itu tertulis, Iyan Sik Sin Bian, di bagian bawah ada tulisan huruf kecil dan berbunyi, simpanan kakek gunung dari Hang San, Iyan Sik adalah nama seorang tabib sakti di jaman Cian Kok Konon ilmu pengobatannya sangat hebat, namanya terkenal turun-temurun, tapi ilmu pengobatannya justru tidak diketahui menurun kepada siapa, sekarang mendadak Yewi melihat kitab ini, hatinya tergetar. Iyatau kitab Pian Sik Sin Bian atau catatan Pian Sik ini adalah pusaka yang paling berharga bagi pertabiban. Kitab ini ku pinjamkan selama setengah tahun kepadamu, kata Yok Ong, ya, dalam waktu setengah tahun hendaklah kau baka dan pelajari dengan baik isi kitab ini, boleh kau bikin suatu resep pengobatan pribadi untuk menawarkan racun dalam tubuhmu. Yewi sangat girang, ucapnya, terima kasih banyak-banyak kepada Ciam Pua atas budi pertolongan jiwaku ini, dengan dingin Yok Ong yang menjawab, jangan keburu bergirang dahulu, dalam waktu setengah tahun apakah kau mampu menyelami isi kitab ini atau tidak masih merupakan tanda tanya besar. Umpama dapat kau pelajari dengan baik dan berhasil membuat satu resep obat untuk menyembuhkan dirimu sendiri, hal ini adalah nasibmu yang mujur dan sekali tidak ada sanggut pautnya dengan diriku, ada suatu hal yang sukarku mengerti, dapatkah Ciam Pua memberi penjelasan kata Yewi? Hal apa tanya Yok Ong, ya hati Ciam Pua las asih seperti Buddha, mengapa tidak mau memunahkan racun dalam tubuhku Yok Ong ya tidak menjawab, ia mendahului melangkah keluar kamar, setiba di kamar tulis barulah dia berkata, duduklah kau, akan ku ceritakan suatu kejadian padamu, dengan hormat Yewi berduduk di samping sana, kan Hoai Soan juga didudukan di samping meja setelah berduduk, nona itu lantas dam saja tanpa bergerak lagi. Yok Ong ya hanya berdiri, sampai sekian lamanya barulah mendadak berkata, apa yang terjadi itu sudah lama berselang, waktu itu ada seorang kosan, karena suasana jaman itu kacau balau, beliau sengaja mengasingkan diri pada waktu hendak mengasingkan diri, itulah beliau memungut dua anak buangan sebagai murid. 20 tahun kemudian kedua anak pungut itu sama. Tumbuh dewasa, keduanya sama-sama mendapatkan ajaran ilmu sakti dari orang kosan itu. Karena sejak kecil keduanya bersama di pegunungan sunyi dengan sang guru, maka kasih sayang antara mereka tiada ubahnya seperti saudara sekandung waktu si orang kosan menyuruh kedua muridnya turun gunung untuk melakukan tugas bajik dan menolong sesamanya, kedua saudara seperguruan itu lantas berpisah dan berkelana di dunia Kang Ong, dengan cepat perpisahan itu telah berlangsung 10 tahun lamanya. Pada waktu tahun ke-11, kedua orang itu taat kepada perintah sang guru dan pulang ke gunung untuk melaporkan pengalaman serta hasil kerja masing-masing. Tak terduga, setiba di gunung, ternyata guru mereka sudah wafat 3 tahun sebelumnya, bercerita sampai di sini, air muka Yok Ong-ya memperlihatkan rasa sedih luar biasa. Diam-diam Yewi membatin, entah siapa di antara kedua saudara seperguruan itu adalah Yok Ong-ja. Didengarnya Yok Ong-ya menyambung pula ceritanya, tentu saja kedua anak muda itu sangat berduka, mereka menangis di depan makam sang guru dan menuturkan kisah perjalanan mereka selama 10 tahun ini. Dalam 10 tahun ternyata banyak mengalami perubahan, Suheng-nya telah berumah tangga dan punya perusahaan, namanya cukup gemilang di dunia Kang Ong, sebaliknya Seng Sute tetap tidak punya pekerjaan dan juga belum menikah selama 20 tahun belajar bersama. Kedua Suheng dan Sute itu masing-masing mempunyai ketandayan khas sendiri dan sebenarnya tiada perbedaan tinggi rendah antara mereka, hanya karena wajah Seng Sute lebih jelek kemana-mana tidak disukai orang, maka lama, lama ia merasa rendah harga diri dan selama 10 tahun tidak mendapat hasil apa-apa, padahal usianya sudah 30 lebih, tapi istri saja tidak punya, lamat-lamat Yeui dapat merasakan Seng Sute yang dimaksud pastilah Yoko Ong Ya sendiri ia pikir, umumnya orang suka menilai seseorang berdasarkan wajahnya, karena Yoko Ong Ya bertampang jelek sehingga tidak disukai orang. Padahal biarpun muka seseorang sangat cakep tapi kalau otaknya kosong, tidak berisi, apa gunanya Yoko Ong Ya memandang Yeui dengan kesimakatannya kemudian, apabila Seng Sute itu mempunyai muka secakap kau, tentu hasil yang dicapai selama 10 tahun takkan di bawah suhengnya tapi ai. Suara olah-olah nafas ini seolah-olah telah merasa penyesalan dan penasarannya. Yeui bermaksud menghibum ya, tapi tidak tahu apa yang harus diucapkan. Yoko Ong Ya menjeleng kepala, lalu menyambung. Setelah Seng Suheng tahu keadaan Sute-nya ia pun merasa menyesal bagi nasib Sute-nya, maka di depan makam Seng Guru ia menghibur Sute-nya, selama 10 tahun itu Sute-nya tidak pernah mendapat perhatian orang, sekarang hiburan Seng Suheng telah menimbulkan rasa persaudaraan semenjak kecil, ia menjadi terharu dan menangis sambil memeluk Seng Suheng. Karena tangisan itu, rasa sedih dan hampa selama 10 tahun itu lantas tersapu habis, ia berbicara sehari semalam dengan Seng Suheng sehingga kasih sayang antara sesama saudara seperguruan bertambah akrab suhu mereka itu mempunyai seorang budak tua yang setia, demi menyampaikan pesan tinggalan Seng Guru kepada kedua saudara seperguruan itu, selama 3 tahun budak tua itu tidak berani meninggalkan gunung. Maka selesai memberi hormat di depan makam Seng Guru, budak tua itu menyerahkan dua kitab pusaka tinggalan Seng Majikan kepada dua muridnya itu. Yang satu jilid adalah kitab ilmu silat, kitab lainnya adalah kitab pertabiban, yaitu Pian Sik Sin Bian Seng Guru juga meninggalkan pesan bahwa aliran Hang San selanjutnya menjadi kewajiban murid tertua untuk mengembangkannya, melibat Seng Guru menyerahkan tugas pengembangan perguruan kepada Suhengnya, waktu itu Si Suheng tidak memperlihatkan sesuatu perasaan tapi di dalam hati ia merasa penasaran dan anggap Seng Guru tidak adil. Hendaklah diketahui bahwa aliran Hang San terkenal dengan ilmu silat dan ilmu pengobatannya maka menurut pikiran Si Suheng, meski bakat sendiri dalam hal ilmu silat tidak dapat mengungguli Seng Suheng, tapi kan pantas jika dirinya diberi hak waris mengenai ilmu pengobatan Seng Guru siapa tahu gurunya tidak mewariskan apa-apa padanya, hal ini membuatnya sangat berduka diambia Mie Uwi juga merasa sedih bagi Yok Ong, ya, pikirnya, apabila aku menjadi guru mereka, tentu aku takkan bertindak kurang adil begini, tapi lantas terpikir pula olehnya, kalau Yok Ong tidak mewarisi ilmu pengobatan gurunya, mengapa sekarang dia malah mendapatkan gelar Seng Jiu Jile dan Kher bagaimana kitab Pian Sik Sin Bian itu berada di tangannya, didengarnya Yok Ong yang menyambung ceritanya, setelah kedua saudara seperguruan berkabung dengan menjaga makam Seng Guru selama sebulan di atas gunung. Waktu turun gunung, Seng Suheng mengundang agar Sutenya ikut tinggal saja di rumahnya, karena tiada tempat tujuan tertentu si Sute pikir daripada hidup luntang lanlung sebatang Kher di dunia Kang Ong, memang lebih baik kalau boleh mondok di tempat Seng Suheng setiba di rumah Seng Suheng, dilihatnya harta benda Suhengnya itu ternyata sangat besar, para tetangga juga sangat menghormati Seng Suheng. Tentu saja Sutenya merasa kagum. Apalagi Suhengnya juga mempunyai seorang istri yang cantik dan bijaksana, melihat Suso, kakak ipar perempuan, yang baik itu, si Sute selain kagum juga merasa dengki. Ia pikir kalau dirinya mempunyai istri demikian, biarpun umurnya dipotong 10 tahun juga lah, mendengar sampai di sini, diam-diam Yewi menghela nafas, pikirnya, pikiran yang timbul dalam benak Yok Ongnya ini jelas merupakan bibit sengketa baginya bila dia berdiam di rumah Seng Suheng. Yok Ongnya memandang Yewi dengan termangu-mangu, heran sekali Yewi melihat sikap orang, pikirnya, memangnya wajahku sedemikian menarik bagimu. Apakah ada sesuatu cacat yang kau lihat ia coba mengusap muka sendiri sekuatnya? Melihat perbuatan Yewi itu, Yok Ongnya menyadari sikap sendiri yang tidak pantas, cepat ia berkata, tiada sesuatu pada mukamu. Lantaran terkenang kepada suso, maka ku pandang kau dengan kesima, apakah aku mirip susomu? Tanya Yewi. Ya, sangat mirip-mirip sekali, makin ku pandang makin mirip, ucap Yok Ongnya dengan tercengang. Diam-diam Yewi merasa geli, pikirnya, kembali ada lagi seorang yang mirip diriku, mendadak terdengar Yok Ongnya bergumam, aneh, sungguh aneh titik aneh apa, siampu tanya Yewi. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, jawab Yok Ongnya dengan tergegap. Eh, sampai di mana ceritaku tadi Yewi pikir cerita si Sute jelasi alah dirimu sendiri, tapi kalau kau berkisah sebagai cerita, terpaksa aku pun anggap mendengarkan cerita menarik. Maka dijawabnya, sampai si Sute tinggal di rumah Seng Suheng dan merasa iri titik. Ya, sebenarnya si Sute tidak ingin berdiam terlalu lama di situ, tutur Yok Ongnya lebih lanjut, tapi dia baru datang beberapa hari, rasanya tidak enak kalau segera mohon diri terpaksa ia tinggal terus di situ dengan menahan rasa irinya. Dan sekali tinggal di situ ternyata hingga tiga tahun lamanya, diam-diam Yewi membatin, ah, ternyata salah dugaanku, dia tinggal di rumah Suhengnya tanpa menimbulkan perkara, bahkan tinggal sampai tiga tahun lamanya, sungguh hebat selama tiga tahun ini tentu hilang rasa irinya, sebenarnya si Sute sudah lama ingin pergi, tapi Suheng dan Suso meladeni dia seperti saudara kandung sendiri, sehingga membuangnya tidak tega untuk tinggal pergi, tutur Yok Ongnya pula. Lebih-lebih Susonya sedikit pun tidak memandang rendah padanya. Padahal perempuan lain memandang sekejap padanya saja tidak sudi, tapi Suso yang cantik bagai bidadari itu justru sedemikian baik padanya, apakah dia perlu pergi ke tempat lain? Karena itulah si Sute lantas tinggal di tempat Seng Suheng dengan tenang, setiap hari hidup dilayani Dewi Kayangan, sebab dalam pandangannya Seng Suso telah dianggapnya bidadari yang paling cantik dan paling baik selama berdiam di rumah Seng Suheng. Ia juga mulai berusaha maju, tekun belajar ilmu pengobatan, semua ilmu pengobatan yang pernah didapatnya dari Seng Guru telah diulang dan dipelajari kembali, selama beberapa tahun tidak sedikit juga hasil yang diperolehnya sampai tahun keempat, mendadak Yok Ong Ya berhenti bersuara, wajahnya menampilkan penderitaan yang luar biasa tiba-tiba plak-plok ia gambar mukanya sendiri belasan kali. Yewi ingin mencegahnya, tapi Ker, turun tangan Yok Ong Ya itu tiada ubahnya seperti pertarungan tokoh kelas 1 dan sukar dihentikan, terpaksa ia hanya berteriak saja, lo ciampua, lo ciampua titik Yok Ong Ya masih terus menampar sehingga pipi sendiri sama bengkak setelah puas baru berhenti. Kenapa ciampua menyiksa diri sedemikian rupa ujar Yewi dengan gegetun? Yok Ong Ya tidak menghiraukannya, ia bercerita pula, pada tahun keempat itu telah terjadi suatu peristiwa, Sute yang lebih rendah daripada binatang itu telah berbuat kotor tatkala Seng Su Heng sedang pergi jauh, Seng Suso jatuh sakit, waktu dia mengobati penyakit susonya dia telah bertindak tidak semestinya. Ia mengilah Suso sangat baik padanya dan mudah dibujuk, dia banyak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, ia pikir dalam sakitnya Seng Suso tentu perlu dihibur, kesempatan ini digunakan si Sute untuk merayunya untuk memenuhi rindu dendamnya selama 3 tahun ini, siapa tahu susonya adalah seorang perempuan yang suci bersih, ia tidak marah kepada si Sute tapi diberinya berbagai nasihat dan kata-kata mutiara untuk menyadarkan Sute itu. Karena impiannya tidak berhasil terlaksana, si Sute merasa malu untuk tetap tinggal lagi di situ sebelum Seng Su Heng pulang, diam dalam ia tinggal pergi, Yok Ong ia tersenyum getir, lalu melanjutkan, sesudah meninggalkan rumah Seng Su Heng, si Sute pikir nama Su Hengnya sangat terpuji di dunia Kang O, kenapa aku tidak dapat berjuang dan mencari nama terlebih besar? Maka ia terus tekun belajar lagi dan menjalankan pertabiban di dunia Kang O demi menupuk nama baik, ia berbuat bajik sebisanya, selama beberapa tahun namanya benar-benar menanjak dan sangat terkenal setiap orang memandangnya sebagai Buddha hidup yang suka menolong orang. Padahal tujuannya bukan untuk menolong orang, melainkan untuk menolong dirinya sendiri ingin namanya menonjol dan melebih nama Seng Su Heng, sama sekali tidak bermaksud menolong orang secara jujur, ah, juga belum pasti begitu, orang yang berlagak baik sekali pandang saja lantas kelihatan, ujar Yewi. Justeru si Sute itu memang benar ingin berbuat bajik, maka tidak kelihatan kepalsuannya sehingga namanya makin terpuji, apakah benar begitu jengek yokong ya setelah berhenti sejenak, ia bertutur pula, suatu hari, si Sute menerima surat panggilan dari Seng Su Heng katanya ada urusan penting perlu bertemu, diharap si Sute lekas pergi ke rumahnya Sute itu mengira Seng Su Heng akan membunuhnya, ia pikir dirinya telah menggoda istrinya, mana Su Heng mau mengampuni dia. Karena ilmu silatnya selisih jauh dibandingkan Seng Su Heng, maka dia tidak berani pergi ke sana, tapi setelah berpikir dan menimbang semalam, si Sute pikir betapapun Seng Su Heng benci padanya, tentu takkan membunuh seorang tabib termashur di dunia kanggou sehingga merusak nama baik Seng Su Heng sendiri, karena itu, dia ambil keputusan akan mengunjungi Seng Su Heng. Padahal hasrat yang mendorong kepergiannya itu adalah karena dia ingin melihat Seng Su So lagi setiba di rumah Su Hengnya, ternyata Seng Su Heng tidak keluar menyambutnya, kaum budak membawanya ke kamar tidur. Tentu saja hati si Sute kebat-kebit, ia pikir jangan-jangan Seng Su Heng akan membunuhnya di depan Suso. Dasar Sute itu takut mati dan tamak hidup, ia berdiri di depan kamar dan tidak berani masuk ke situ. Tiba-tiba ia dengar suara keluhan Suso di dalam kamar dan sedang berkata, untuk apa kita merepotkan Sute datang kemari mendengar suara Seng Su So, semangat si Sute terbangkit, ia menjadi tabah. Ia pikir kalau dapat bertemu sekali lagi dengan Suso, biarpun mati seketika di depannya juga rela dan tidak perlu menyesal, diam-diam Yeui menggeleng, pikirnya, cintanya kepada Seng Su So sungguh mendalam juga, kulit daging wajah Yok Ong Ya tampak berkerut-kerut sehingga tampangnya yang memang jelek itu tambah buruk. Dengan suara pedih dia sambung ceritanya, begitu Sute itu masuk kamar segera dilihatnya adegan yang memilukan, tapi juga memperlihatkan betapa besar kekuatan cinta Suso kelihatan berbaring tenang dengan wajah pucat seperti kertas, keadaannya sangat lemah dan hanya tinggal nafas terakhir saja sedangkan Seng Su Heng merangkul putri tunggalnya yang baru berumur lima tahun dan berduduk di tepi pembaringan. Dan mereka tidak terkejut oleh karena kedatangan orang mereka seperti tidak mendengar ada orang masuk ke situ, mereka tetap pandang memandang Suso memandang Su Heng dan Su Heng memandang Suso. Nyata mereka ingin saling pandang sepuas-puasnya sebelum berpisah untuk selamanya segala kejadian lain di dunia ini seolah-olah tiada sangkut-paut lagi dengan mereka. Yang mereka inginkan hanya Pandang memandang, pandangan yang terukir dalam-dalam dilubuk hati masing-masing melihat Seng Su Heng sudah hampir meninggal hati si Sute seperti ditikam satu kali, ia menjadi lupa Seng Su Heng juga berada di situ, cepatlah memburu maju dan memeriksa denyut nadi Seng Su Heng baru diketahui Su Hengnya bahwa si Sute telah datang. Dengan suara gemetar Su Hengnya berkata, Sute, apakah dia masih-masih dapat ditolong? Masih dapatkah ditolong si Sute sudah berpengalaman sekian tahun dalam hal pengobatan, kini ilmu pertabibannya sudah melebihi Seng Su Heng, meski Su Hengnya memegang kitab Kian Sik Sin Bian, tapi lantaran Su Hengnya mencurahkan perhatian dalam hal ilmu silat sehingga tidak pernah mempelajari ilmu pengobatan secara mendalam. Setelah memegang nadi Sute, segera si Sute mengetahui keadaan penyakitnya, dengan tegas ia menjawab, jangan khawatir, pasti dapat tertolong Seng Su Heng sangat girang dan berseru, adik-adik, adik-adik, kau dengar tidak Sute bilang sakitmu pasti dapat ditolong, kau takkan mati, takkan mati. Kali memandangi wajah Susonya yang kurus pucat itu, dia berharap Suso akan berterima kasih padanya dan mengucapkan kata, kata yang bernada terima kasih, lalu dia akan memberi penolongan padanya siapa tahu Seng Su Heng seperti tidak melihatnya, dengan suara lemah ia berkata, Minggir, menyingkir, jangan menghalangi pandanganku seketika hati si Sute menceluh seperti terperosot ke dalam liang es, ia pikir dalam hati Suso hakikatnya tidak terdapat diriku, dia lebih suka mati daripada pandangannya terhadap Seng Suami terhalang sungguh tidak kepalang rasa kecewa si Sute dan juga iri luar biasa, sekonyong-konyong si Sute menyingkir dan menjengek. Baiklah, silakan pandang saja, kalau tidak pandang lagi tentu tak sempat melihat untuk selamanya habis berkata ia terus membalik tubuh dan tinggal pergi. Tentu saja Su Hengnya menjadi kelabakan, ia berseru, Sute, Sute, lekas kau tolong dia hendak kemana kau dia menoleh dan bergelap tertawa, Katanya, suhu pilih kasih padamu, Suso juga mencintaimu melebih jiwa sendiri lalu aku ini, terhitung apa? Bukankah kau pun punya pian seksimbian? Nah, silahkankah sendiri saja menolongnya, silakan tanpa menghiraukan permohonan Seng Su Heng yang sangat, tanpa memperdulikan jiwa Seng Suso yang tinggal setitik harapan saja, Akhirnya ia tinggal pergi benar-benar, pergi sejauh-jauhnya, ia tidak mau menolong seorang pun di dunia ini, sebab ia anggap tiada seorang pun di sunia ini berharga untuk ditolongnya bercerita sampai di sini, karena kulit mukanya terlalu sering berkejang sehingga wajahnya semakin pucat napasnya juga terengah-engah seperti orang yang habis bertempur seru. Diam-diam Ye Wui berpikir, sesungguhnya di dalam hati ia ingin menolong Susonya, tapi rasa cemburu yang hebat telah merintangi maksudnya, dalam perasaannya waktu itu pasti mengalami pertentangan batin yang keras, makanya sampai sekarang bila bercerita masih tetap tidak melupakan kejadian di masa lampau itu, entah sejak kapan dilihat ya wajah Yokong-nya yang kurus itu telah mencucurkan air mata, entah air mata berduka atau air mata penyesalan, suara raja obat itu sekarang berubah menjadi tenang, ia berkata pula, dengan hati yang luka, dengan perasaan yang hancur, sute itu bersembunyi pula di pegunungan sepi, di mana dia dibesarkan, ia mendampingi makam sang guru, disitulah tanpa terasa ia menetap selama lima tahun, selama lima tahun ini dia bertambah tua, rambut mulai beruban, rasanya seperti sudah lewat lima puluh tahun yang singkat, suatu hari ia bertemu dengan Seng Suheng yang sudah berpisah selama lima tahun pertemuan yang tak terduga itu menimbulkan rasa was-was dalam hati si sute, ia merasa dirinya bukan tandingan Seng Suheng, kalau Seng Suheng hendak membunuhnya terpaksa dia harus pasrah nasib, tapi Seng Suheng ternyata tidak bertindak apapun kepadanya, malah dia berkata kepada seorang anak yang ikut di sampingnya, beri hormat kepada susokmu muridku, muridnya menurut dan memberi hormat, penghormatan ini rasanya seperti suatu tikaman bagi si sute, ia berteriak, jika hendak kau bunuh diriku, silakan bicara saja bagaimana caranya, balaslah sakit hati istrimu yang tercinta dan bijaksana itu, Seng Suheng menjawab dengan tenang, sute, bicara lah sejujurnya menurut hati nurani hari itu, apakah ada niatmu hendak menolong susok? asalkan ada maksudmu hendak menolongnya dan lantaran diriku sehinggakah sengaja tidak mau menolongnya, alasan ini dapat ku terima dan dapat ku ampuni kau. dengan gelak tertawa si sute menjawab, hah, masakah ku periuk pengampunanmu? aku muak padamu, lebih-lebih muak terhadap istrimu yang cintanya palsu itu. nah, kalau mampu boleh kau bunuh saja diriku, air muka Seng Suheng berubah pedih, ucapnya, dapat ku terima jika kau benci padaku, tapi apa salahnya suso sehingga kau pun dendam padanya, melihat dia hampir mati dan tidak kau tolong. dalam hal apa dia salah padamu, di mana dia menunjukkan cinta palsunya? ayo, kalau tidak kau jelaskan, pasti ku binasakan kasutai itu menjawab, apa yang perlu ku katakan lagi? boleh kau bunuh saja diriku, ayolah bunuh saja bunuhlah diriku dengan kufu ajaran suhu, Seng Suheng menggeleng kepala, katanya, sayang ilmu pertabiban ajaran suhu tidak ku pelajari dengan baik, kalau tidak waktu itu tentu tidak perlu kemohon pertolonganmu dan tentu pula istri ku takkan meninggal sutenya menyindir, huh, bukankah kau mempunyai kitab yang seksimbian? kenapa tidak mampu menyelamatkan isterimu? hah, sunggahaneh dia sengaja bergelak tertawa sekerasnya untuk menyakiti hati Seng Suheng, sebab ia merasa iri karena ilmu yang diperoleh Seng Suheng jauh lebih banyak daripadanya, Seng Suheng baru menjawab setelah sutenya berhenti tertawa, katanya, memangnya kau kira hanya dengan ilmu silat saja dapat ku bunuh tau, kau anggap ilmu pertabibanmu maha tinggi, huh, sekarang kau justru harus mati di bawah ilmu pertabibanmu sendiri, si sute melengak katanya dengan tertawa, cuma sayang, ilmu pertabibanku hanya dapat ku gunakan untuk menolong diri sendiri dan tak dapat untuk membunuh diriku kira tidaklah mudah jika hendak kau paksa aku membunuh diri Seng Suheng lantas mengeluarkan sebotol obat racun, katanya, inilah racun yang ku racik sendiri silahkan kau pun membuat satu botol obat racun, lalu kita bertukar obat racun masing-masing, kau minum racun buatanku dan ku minum racun buatanmu, si sute lantas paham maksud tujuan Seng Suheng, diam-diam ia bergirang, sebab selama beberapa tahun ini, dalam waktu senggang ia berhasil membuat semacam obat racun yang maha keras, ia pikir kalau bertanding ilmu pengobatan jelas dirinya takkan kalah segera ia mengeluarkan racun buatannya sendiri untuk menukar racun Seng Suheng, katanya dengan tak acuh, setelah kau minum racunku, bila mana racun sudah bekeria, jangan lagi berharapakan pertolonganku. Dengan perasaan pedih Seng Suheng menjawab, kita saling membunuh, sungguh berdosa terhadap budi kebaikan suhu yang telah mendidik kita, semoga arwah suhu di alam baka sudi memaafkan kesalahan muridmu ini, sutenya menjengek. Kita sendiri yang mengusulkan pertandingan ini, umpama suhu marah terhadap kita, he he, bila kau mati dan bertemu dengan suhu di dunia halus sana, tentunya kau sendiri yang harus memikul dosa ini, Seng Suheng menjawab, betul, akulah yang pantas memikul dosa ini, sekalipun arwah suhu marah padaku juga akan ku terima segala akibatnya, tidak dapat ku lupakan penderitaan adik tik sebelum meninggal, penderitaannya mestinya dapat dihilangkan. Aku pun tidak pernah lupa pada panggilan adik tik sebelum meninggal, betapapun ia tidak mau berpisah denganku, padahal asalkan kasudi memberi pertolongan, tentu dia takkan tersiksa dan juga takkan meninggalkan diriku dengan hati remuk rendam. Maka sakit hati ini harus ku balas, Aku pun ingin menyaksikan penderitaanmu sebelum mati. Urayan Seng Suheng itu membuat si Sute termenuh hingga tidak dapat menjawabnya, kemudian mereka lantas saling minum obat racun tukaran masing-masing, mereka muka berhadapan muka dengan perasaan tertekan, sebab mereka sama yakin obat penawar yang terkulum di dalam mulut sendiri pasti mampu menawarkan racun pihak lawan. Seng waktu berlalu sedetik demi sedetik keadaan sunyi senyap tiada seorang pun buka suara. Murid Seng Suheng memandangi gurunya dengan cemas, kuatir akan perubahan air muka Seng Guru, sebab hal ini berarti obat penawar yang dikulumnya kehilangan khasiatnya dan jiwanya seketika akan melayang. Tapi didengarnya Seng Guru berkata dengan tersenyum, Putku, jika aku mati keracunan, bawa pulanglah jenazahku dan kuburlah di samping makam ibu gurumu. Diam-diam Yewi terkejut, pikirnya, kiranya San Putku adalah sutitnya, tentu saja dia tidak mau menolong musuh murid keponakannya itu. Tapi segera terpikir pula olehnya, ah, tidak betul dia bermusuhan dengan Suhengnya, dengan sendirinya sutit juga akan menjadi musuhnya, maka sepantasnya dia menolong diriku dari racun buatan musuhnya, sungguh Yewi tidak habis mengerti sebab musabak dibalik semua kejadian ini. Didengarnya Yok Ong Ya menyambung lagi ceritanya, di luar dugaan, yang berubah air mukanya ternyata adalah si Sute, sebentar saja ia lantas jatuh terkapar sambil merintih. Matelumlah, racun buatan mereka jelas sangat jahat dan liai, sekali racun mulai bekerja tentu sukar ditahan si Sute merasa jiwanya sukar tertolong lagi, dengan suara lemah ia memanggil. Suheng-Suheng, sebenarnya dia bertekad tidak sudi memanggil Suheng lagi, tapi sebelum ajalnya, teringat hubungan baik pada waktu kecil, akhirnya dia memanggil Suheng padanya hati Seng. Suheng pada dasarnya memang welas asih, cepat ia mendekatinya dan bertanya, ada urusan apa? Sute si Sute meronta sekuatnya dan berkata, aku tidak paham, berpisah selama lima tahun, mengapa ilmu pertabiban Suheng bisa jauh melampaui diriku? Seng Suheng menghela nafas, jawabnya, selama lima tahun ini ku tekun mempelajari isi pian seksin. Bian si Sute merasa sangat kagum, sungguh tak terpikir olehnya pelajaran kitab tinggalan Seng Guru itu memiliki daya guna sehebat itu, dengan suara terputus-putus ia berkata, aku-aku sudah hampir mati, Suheng, ingin kumohon dua-dua hal padamu, urusan apa? katakan saja jawab Seng Suheng Sute-nya berkata, pertama, bolehkah ku lihat kitab pian seksin bian itu? tanpa ragu Seng Suheng menyodorkan kitab pusaka yang diminta itu, dengan menahan sakit dalam perut ia membalik-balik kitab itu sehalaman demi sehalaman, sebagai seorang ahli pertabiban, melihat kitab ajaib dalam bidangnya itu, tentu saja timbul perasaan kagum dan minat besar atas isi kitab itu setelah membaca sejenak, ia tahu waktunya tinggal sedikit, sejenak lagi dia akan meninggalkan dunia fana ini. maka kitab itu dikembalikannya kepada Seng Suheng sambil berucap dengan lemah, kitab bagus, kitab bagus, setelah membaca kitab ini, matipun aku tidak menyesal lagi, lalu Seng Suheng bertanya, dan apa hal kedua dari dalam mulut si Sute sudah mulai mengeluarkan darah beracun, keadaannya sudah payah dan tak kuat bicara lagi, tapi entah dari mana datangnya kekuatan sebisanya dia menguraikan kejadian waktunya, waktu dia berusaha merayu Seng Suheng dahulu. Dengan tulus ikhlas ia menyatakan penyesalannya kepada Seng Suheng, katanya, sampai matipun aku merasa bersalah terhadap Suso, maka kumohon sukalah kau bersembah yang di depan makam Suso dan sampaikan rasa penyesalanku kepadanya, dalam hatiku selalu kupandang dia sebagai Dewi Kahyangan, seharusnya tidak boleh kunis tadi ya, kumohon dia sudi memaafkan diriku yang lebih rendah daripada binatang ini habis mengucapkan hal kedua itu, ia tidak tahan lagi dan matilah di atitik padahal jelas diketahui Yewui bahwa Yok Ong Ya tidak mati, tapi masih hidup segar bugar di hadapannya sekarang. Tapi mendengar sampai di sini, tanpa terasa ia tanya juga, dan benarkah dia mati Yok Ong Ya mencucurkan air mata, katanya, dia pantas mati, sebenarnya tiada alasan baginya untuk hidup di dunia ini. Akan tetapi kemudian dia siuman, dia menyangka sudah berada di akhirat, sekuatnya dia menggijit lidah dan terasa kesakitan, baru diketahuinya dia tidak mati, tapi Seng Su Heng telah mengampuni jiwanya. Dia berdiri dan mengetahui racun dalam tubuh sendiri sudah punah seluruhnya, ia meraba dalam bajunya ada sejilid kitab, setelah diperiksa kiranya itulah kitab Tian Sik Sin Bian, keruan girangnya tak terkatakan dapat memperoleh kitab ajaib itu. Ia membalik halaman kitab itu dan menemukan secucuk surat tinggalan Seng Su Heng. Surat itu mengatakan bahwa Seng Su Heng tak tahu Sute juga mencintai istrinya sehingga menimbulkan pertengkaran di antara sesama saudara seperguruan, dia dapat memaafkan kesalahan Sute dikatakan pula bahwa Suse sudah lama memaafkan kesalahannya, hal ini terbukti Seng Su Su Tidak pernah melaporkan apa yang terjadi itu kepada Su Heng, ini tandanya Su Su Tidak memikirkan lagi kejadian itu lalu dikatakan pula bahwa Sute gemar belajar ilmu pertabiban, maka kitab Tian Sik Sin Bian itu sengaja ditinggalkan untuk Sute, semoga Sute dapat mengembangkan ilmu kebanggaan. Perguruan, Su Heng menyatakan dirinya tidak cocok belajar ilmu pertabiban, buktinya sudah lima tahun mempelajari isi kitab pusaka itu toh tetap tidak lebih hunggul daripada Sute. Pada akhir surat itu Seng Su Heng menyatakan bahwa pertandingan kita ini tidak ada yang kalah atau menang, hal ini menunjukkan bakat Sute dalam ilmu pertabiban jauh di atasku, maka Tian Sik Sin Bian seharusnya dimiliki olehmu di alam baka suhu tentu juga setuju tindakanku ini. Bagian 20 setelah membaca surat Seng Su Heng, mendadak teringat sesuatu olehnya, secepat terbang ia meninggalkan gunung dan memburu ke rumah Su Hengnya, tapi kedatangannya tetap teriambat Seng Su Heng sudah meninggal akibat racun yang diminumnya. Sisu Tidak mendekat di atas jenazah Seng Su Heng dan menangis sedih, katanya, oh, Su Heng, pertandingan kita ini jelas dimenangkan olehmu, mengapa kau tidak menolong dirinya sendiri? Kau memiliki Pian Sik Sin Bian, tidak nanti kau mati oleh racun buatanku ini, Sute itu tahu racun buatannya sendiri itu sangat keras, sesudah diminum, tidak lama kemudian racun akan bekerja, apabila setian lama racun tidak bekerja, hal itu berarti racun kehilangan khasyiatnya. Bahwa Seng Su Heng mempunyai obat penawar asalkan meminum obat penawar tiga hari berturut dua tentu kadar racun dapat ditawarkan seluruhnya. Tapi Seng Su Heng justru menyerahkan kitab pusaka itu kepadanya, jadi jelaslah Su Hengnya memang berniat tidak mau hidup lagi di dunia fana ini. Murid Seng Su Heng itu ikut menangis di sampingnya dan berkata, waktu racun mulai mengganas, Tici telah membujuk suhu agar suka minum obat penawar, tapi suhu berkeras tidak mau, katanya lebih suka menyusul Sun Yoh, ibu guru, saja titik Sute itu menangis tergerung-gerung, katanya, Oh, Su Heng, apakah kau bertahan hidup selama ini adalah karena ingin menuntut balas bagi Suso jika demikian, seharusnya kau balas dendam, mengapa kau ampuni diriku? Kenapa pula kau berikan pian seksin bian pada aku? Padahal ilmu pertabibanmu sangat tinggi, bakatmu juga melebih diriku, pertandingan kita itu seharusnya dimenangkan olehmu, tugas mengembangkan kejayaan perguruan adalah bagianmu, kenapakah serahkan kewajiban itu kepadaku? Sutemu yang tidak becus ini mana bisa melebih kau, dia berlutut dan menangis sehari semalam di depan jenazah Seng Su Heng, ia kehabisan air mati hingga darah yang keluar, namun rasa dukanya tetap tidak berkurang sejak itu meski dia masih juga hidup di dunia ini, namun sudah patah semangat dan tidak suka berkecimpung di dunia kangung lagi. Yang diharapkannya adalah menemukan seorang pemuda berbakat dan menurunkan kitab pusakat pian seksin bian kepaanya agar si murid kelak dapat lebih mengembangkan nama kebesaran perguruan dan memanfaatkan ilmu pertabiban bagi sesamanya, sebab si Sute merasa tidak sesuai menjadi anak murid Hang San lagi. Akan tetapi, selama berpuluh tahun sudah lalu dan dia belum juga menemukan pemuda yang cocok, sampai di sini, tambah sedihlah tangis Yok Ong, ya, tangisnya ini seperti air bah yang tak terbendungkan lagi, makin lama makin keras. Tanpa terasa Yewi ikut mencucurkan air mata, pikirnya, tangisnya sekarang begini sedih, entah betapa berdukanya waktu dia menangis sambil mendekat jenazah suhengnya berpuluh tahun yang lalu-lalu terpikir lagi olehnya. Selama berpuluh tahun ini dia masih ingat jelas kejadian dahulu dan dapat menuturkan dengan terperinci, ini menandakan dia tidak pernah melupakan peristiwa itu, tentu senantiasa dia merasa bersalah dan mencerca dirinya sendiri. Yewi pikir Yok Ong ya sudah cukup lanjut usia, bila menangis lebih lama lagi tentu tidak tahan, maka ia coba menghiburnya, hendaklah Chiampua jangan berduka, urusan sudah belasan tahun lampau, masakah Chiampua masih begini sedih Yok Ong ya merasa tidak pantas menangis sedemikian sedih di depan orang luar, maka pelahan ia berhenti menangis, sedapatnya ia menahan perasaannya. Ia mengusap air mata, lalu berkata, aku adalah sahabat baik suputmu, dia menyuruh kau mencari dan minta pertolonganku, mana bisa ku tolak permintaannya, namun racun yang kau minum ini adalah racun buatan suhengku yang dahulu digunakan untuk bertanding denganku, hanya racun ini telah diubah oleh suputku menjadi racun yang kronis, tapi kadar racunnya tetap sama. Mendengar orang secara terus terang mengakui Seng suheng dalam ceritanya tadi adalah suhengnya, diam-diam Yewi merasa hidup Yok Ong ya memang pantas dikasehani. Dahulu aku sudah bersumpah takkan menawarkan racun suheng yang kuminum, sebab jelas aku telah dikalahkan oleh suheng dan tidak mampu menawarkan racunnya, Ya, apa boleh buat, ku yakin supek pasti takkan menyalahkan kau aku pun sama sekali tidak menyesali dirimu, kata Yewi dengan menghela nafas. Mati atau hidup sudah takdir, tentu akan kumanfaatkan waktu selama setengah tahun untuk mempelajari isi Pian Sik Sik Dian agar aku sendiri dapat meracik obat penawarnya, diam-diam ia percaya Yok Ong ya yang memegang Pian Sik Sik Dian pasti dapat menawarkan racun buatan mendiang suhengnya itu, cuma untuk menghormati Seng Suheng, ia tidak berani meracik obat penawarnya. Lalu terpikir lagi olehnya, nasibku sendiri memang tidak baik, kenapa suputku tidak memberikan obat racun lain padaku, tapi justru racun yang menjadi pantangan bagi Yok Ong ya, bila racun lain tentu sejak mula Yok Ong ya sudah menolong diriku, dalam pada itu didengarnya Yok Ong ya berkata pula kepadanya, dalam waktu setengah tahun, bila dapat kau racik obat penawar, maka kitab itu pun tidak perlu kau kembalikan padaku, karena kau pun berbakat, maka kitab itu boleh kau gunakan untuk mengembangkan ilmu kebanggaan perguruan kami, dan kalau tidak dapat ku buat obat penawarnya, sebelum ku mati entah kepada siapa harus ku kembalikan kitab pusaka ini Yok Ong ya merasa kurang senang, ucapnya. Memangnya sedikit pun kau tidak percaya kepada kemampuanmu sendiri seketika timbul semangat jantan Yeui, pikirnya, di dunia ini tidak ada urusan sulit, yang ada cuma orang yang tidak bertekad teguh. Betapapun akan ku racik obat penawar yang ku perlukan, karena pikiran itu, dengan semangat menyala ia menjawab, baik, setelah obat penawar dapat ku buat, selanjutnya pasti ku pelajari ilmu dalam kitab pusaka ini untuk menolong sesamanya di dunia ini, asalkan kau mempunyai cita-cita setinggi ini, maka legalah hatiku dan aku pun berdoa semoga usahamu berhasil, kata Yok Ong ya dengan tertawa. Masih ada suatu hal ingin ku minta petunjuk kepada Ciam Pual, kata Yeui pula. Setelah menceritakan kisah hidupnya tadi, rasa simpatik Yok Ong ya terhadap Yeui telah bertambah. Banyak ia pun tidak tahu mengapa dia menceritakan kisah hidupnya kepada anak muda itu, pikirnya, barangkali karena wajahnya mirip susu Ciam Pual titik. Panggil Yeui. Yok Ong ya tersadar dari lamunannya, jawabnya dengan tertawa, adakah sesuatu yang membingungkan kau tempoh hariku dengar Ciam Pual menyebut Gumotian Ong Ciam, siapakah kiranya yang biasa menggunakan senjata rahasia tersebut, tanya Yeui. Untuk apa kau tanya soal ini teringat kepada Lo Yok Chi, si gadis penjinak singa berbaju hitam atau bakal istirikan Ciau Bu, seketika Yeui bersemangat, katanya Wampuat pernah ditolong oleh seorang gadis dengan senjata rahasia berbentuk jarum, kupikir mungkin jarum itulah Gumotian Ong Ciam yang disebut Ciam Pua itu, siapakah gadis itu tanya Yok Ong, ya ialah keturunan Toa Supek, jawab Yeui. Yok Ong yang menggeleng, katanya, Gumotian Ong Ciam bukan senjata rahasia keluarga lau, tokoh dunia perselatan yang menggunakan Tian Ong Ciam sebagai senjata rahasia di zaman ini hanya aliran Yok Bin Sinpo, si nenek sakti bermuka kemala, dari Tian San, sebab Tian Ong Ciam tidak mudah diakinkan seperti halnya BW Hoa Ciam, untuk berlatih Tian Ong Ciam diperlukan keterampilan gerak tangan dan luwetang yang kuat, sangat sukar keberlatihnya, jangan-jangan diam murid Yok Bin Sinpo diam-diam Yeui menerka. Watak Giyok Bin Sinpo sangat nyentrik dan belum terdengar dia menerima murid, ujar Yok Ong ya lebih lanjut. Jika demikian, siapakah kiranya yang menghalau kerumanan penonton itu dengan Tian Ong Ciam seru Yeui dengan heran? Melihat keadaan waktu itu, keterampilannya menggunakan Tian Ong Ciam jelas sudah mencapai tingkatan yang sempurna, ku kira hanya Giyok Bin Sinpo saja yang memiliki kepandayan setinggi itu, meski di dalam hati percaya, namun Yeui tetap bertanya, mengapa Giyok Bin Sinpo perlu menghalau kawanan penonton dengan Tian Ong Ciam? Ia pikir tujuan orang menghalau para penonton itu jelas supaya dirinya dapat mengenali Sip Simli adalah kan Hoa I Soan jika demikian tentu orang sudah tahu aku kenalkan Hoa I Soan. Lantas siapakah gerangan orang yang tahu bahwa aku kenal baik padakan Hoa I Soan berpikir lagi yang bukan dua, kata Yeok Ong Ya dengan tertawa, istri kesayanganmu kau tinggal setian lama di luar, apakah tidak khawatir akan dimarahi dia diam-diam? Yeui juga mengomeli dirinya sendiri yang lingulung, mana boleh Hing Kiok ditinggal sendirian di luar, cepat ia menjawab dengan muka merah. Dia, dia bukan istriku. Oh, Yeok Ong Ya tampak melengah, tapi lantas berkata pula dengan tertawa, biarpun bukan istrimu, tentunya juga sahabat karibmu, akan ku undang dia ke sini. Yeok Ong Ya lantas melangkah keluar, sejenak kemudian pelahan Hing Kiok sendirian masuk ke dalam kamar. Yeui lantas menyongsongnya dan memegang tangannya. Hing Kiok merontak pelahan dan tidak terlepas, maka dibiarkan tangannya dipegang anak muda itu, tapi dengan nada kesal ia bertanya, apa saja yang kalian bicarakan sampai setengah harian, masa aku tidak boleh ikut mendengarkan Yeui menghela nafas, katanya, Yeok Ong Ya mengisahkan suatu kejadian di masa lampau, kisah mengenai dirinya sendiri selama hidup beliau merasa tertekan dan menyesal, aku menjadi ikut terharu, pantasku dengar suara orang menangis, kiranya Yeok Ong Ya, mungkin ketika dia bercerita sampai bagian-bagian yang sedih sehingga menangislah dia, kata Hing Kiok. Yeui membenarkan sambil mengangguk. Padahal dia sudah lanjut usia dan masih menangis sedih, maka dapat dibayangkan betapa menderita hidupnya ini, kata Hing Kiok pula, eh, to aku, bagaimana kisahnya, dapatkah kau ceritakan padaku baik? Kalau ada waktu senggang akan ku ceritakan padamu, ucap Yeui. Melihatkan Ho Ai Soan masih duduk termanggu-mabgu di samping meja sana, sinar matanya buram dan pandangnya kaku, sama sekali tidak berkedip. Hing Kiok lantas tanya pula, apakah penyakitnya sudah disembuhkan kembali? Yeui menghela nafas, katanya, hanya dapat dikatakan baru sembuh separoh dan masih ada setengahnya belum dapat disembuhkan, lalu secara ringkas tapi jelas ya ceritakan keadaan penyakitkan Ho Ai Soan. Selesai mendengar cerita Yeui, tanpa terasa, Hing Kiok juga menghela nafas terharu, katanya, Ai, sungguh dia harus dikasihani.